Reaksi Sintayong terhadap hasil pengundian piala AFF 2024 menjadi sorotan, karena pelatih asal Korea Selatan hanya tertawa. Sintayong tertawa saat melihat hasil pengundian piala AFF 2024 di mana timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan Vietnam. Seperti inilah komentar supporter usai melihat reaksi Sintayong tersebut. Kalau sampai gak dapat, AFF berasa kutukan. Iya loh, sejauh ini timnas udah 6 kali jadi runner-up juara 2 padahal bisa saja juara kenapa susah amat. Apakah memang kutukan? Susah kali, mari kita pecahkan di tahun ini. AFF pake full lokal saja untuk piala Asia dan kualifikasi piala dunia pake full keturunan plus lokal yang sudah joss. Kalau Vietnam sampai kalah lagi, mungkin pelatih Vietnam akan dipecat lagi. Ekspresi meremehkan nih, jangan jemua dulu kuc. Memang kita di 3 pertemuan terakhir, kita selalu menang lawan Vietnam. Tapi dengan datangnya kuc Kim Sang Sik, Vietnam mulai berbenah. Bisa gitu ya mikirnya. 90% dia ketawa karena ketemu mulu sama Vietnam enggak berhenti-berhenti. Dari AFF kemarin-kemarin, piala Asia, sampai kualifikasi piala dunia, enggak bosen apa. Orang Vietnam selalu sebut kalau Indonesia kalah, pasti nyalahin wasit. Bukan ngeremehin, ketawa karena ketemu Nguyen mulu di semua ajang. Dia ketawa bukan ngeremehin, tapi karena bertemu Vietnam berkali-kali. Sintayong sebagai pelatih Indonesia, udah bertemu Vietnam lebih dari 6 kali. Sekalipun Pak Hang Seo masih ada, belum tentu Vietnam bisa ngalahin Indonesia semudah itu. Apalagi kalau full tim. Kalau Indonesia di piala AFF bisa turun full tim seperti Thailand dan Vietnam pasti lebih seru. Adu visi antara Tom Hai, Cenatip Song Krasin, dan Nguyen Kwang Hai. Ayo, Kuc, pilih pemain terbaik di Liga 1. Jangan meremehkan dan buktikan bahwa Indonesia tanpa pemain inti juga bisa bersaing. Minimal pemain yang pernah bergabung dipanggil kembali biar chemistry-nya dapet. Mungkin heran, bisa-bisanya ketemu Vietnam mulu. Filipina juga ikutan kayak Irak di Piala Asia, sampai junior sekarang Filipina dari kualifikasi Piala Dunia sampai AFF jadi pengawal bareng Vietnam. Lebih baik AFF kasih ke U20 saja, biar makin banyak jam terbangnya, agar lebih siap jika nanti masuk ke senior. Ya, segrup lagi dengan Vietnam udah berapa kali tuh, tahun 2023-2024 masih lanjut ke 2025. Sama Filipina juga kan di kualifikasi World Cup, ya pasti kocak aja. Kata Sin, lo lagi, lo lagi, bosen gue ketemu lo mulu Vietnam. Enggak di turnamen mana-mana masih aja ketemu, sekalian aja Irak suruh main di AFF, biar ketemu dia lagi, dia lagi, sama kayak lo Vietnam. Percaya Sin Tayong tertawa karena Vietnam jumpa terus. Dan Sin akan bertemu di final lawan Thailand. Gimana gak ketawa? Lawannya Nguyen melulu. Di AFF 2020 lawan dia tahun 2022. Di AFF ketemu dia lagi. Kualifikasi Piala Dunia jumpa itu lagi. Di Piala Asia, Nguyen lagi. Disitu ada timnas Indonesia dan disitu pula ada Vietnam sudah sejedoh terus. Mungkin yang diketawain Sin Tayong. Kalau laga ini STY bisa dapet piala, yang pingin STY dapat piala mana nih? Yang ngembet STY outliat di laga ini. Kalau STY bisa dapetin yang kalian mau. Kualifikasi Piala Dunia ketemu Vietnam. Piala Asia Qatar ketemu Vietnam. Sampai Piala AFF pun jumpa Vietnam. Jangan tertawa dulu, Coach. Ingat Anda belum mempersembahkan dolar untuk negeri ini. Pembagian grupnya terlalu mencurigakan. Kalau bisa Vietnam ditukar sama Thailand. Kita lihat apakah Coach Sin Tayong akan turunkan squad terbaiknya menarik untuk disaksikan. Sin Tayong ketawa bukan meremehkan. Dia ketawa karena selalu diintilin Nguyen. Terus kayaknya Nguyen penasaran. Lawan timnas kok bisa kalah terus. Lawan Indo dulunya menang terus. Untung Vietnam. Sin Tayong sama sekali belum pernah mengalahkan Thailand. Mungkin ketawa heran. Bisa-bisanya satu grup lagi. Seperti grup kualifikasi Piala Dunia. Jangankan dia netizen Vietnam dan Filipina aja juga ketawa heran. Buat apa level Asia kalau Indonesia tidak bisa juara AFF? Semoga AFF turunkan yang U23 saja. Biar senior fokus kualifikasi Piala Dunia.